Oke bro, jumpa lagi di channel Alin Suzuki Kali ini saya mau sharing atau berbagi trik dari tip mekanik Suzuki Yaitu cara mengiritkan kembali bahan bakar atau bensin motor karburator yang boros Dengan cara hanya membalik pad tertentu Jadi kalau anda punya motor sudah dipakai lama ya Akan terjadi perubahan atau kausan pada pad karburator Nah, dimana pad karburator yang akan kita balik ya Nah, kita lihat, kita bengar dulu ya Silahkan di persiapan ini alatnya ini Nah, ini Anda bisa membuat alat ini dari Ini ya Jari-jari roda dari sepeda motor Kemudian ujungnya dibuat lancip seperti ini ya Nah, apa yang akan kita balik Coba kita ikuti ya Kita lepas dulu ini Mencetnya Oke Mencetnya kita lepas Dan pipa airbeaternya terlepas Nah, di atas dari pipa airbeater ini Ada yang namanya nozzle Jadi di dalam sana Ada nozzle-nya ya Nah, kalau mau kita lihat bisa dari sini Nah, ini Ini nozzle-nya Nozzle Bisa dari sini Nah, itu kelihatan ya Itu nozzle-nya Nah Bagian inilah nanti yang akan kita balik ya Kenapa dengan kita balik bisa Mengembalikan Keiritan dari Motor karbulator ini ya Kemudian akan kita jelaskan Sekarang kita lepas dulu Untuk melepasnya Tinggal alat ini kita Masukkan sini ya Nah, masukkan Kemudian Kita ketok Pelan-pelan Ini sudah keluar dari sini Nah Inilah Nozzle yang akan Kita balik posisinya ya Jadi kalau Terpasang di Laborator ini Ini adalah jarum skepnya Jadi posisi jarum skep ini Kalau kita tarik Ternyata Ini ya Seperti ini Saya contohkan Kita balik Nah, posisinya Tidak center ya Jadi memakan Sebelah dari Diameter Ini Ujung nozzle Jadi kalau Sebelah kiri yang Termakan Berarti nanti Tinggal kita balik 180 derajat Pemasangannya ya Jadi kita balik seperti ini Nah Ini Sehingga nanti Bagian Yang aus Ya Itu Rapat kembali Sehingga Pancarannya Pancaran dari Apa Bensin yang keluar dari sini Ya Pancaran bensin yang keluar dari sini Itu nanti Kembali Ke normal lagi ya Jika kita lihat seperti ini Jadi Kalau Gas kita tarik Ya Ini ternyata Ini Jarum skep ini Menggesek Lubang nozzle ini Tidak simetris ya Nah Sehingga Peluang inilah Yang kita gunakan Membalik Posisi Nozzle Ya 180 derajat Sehingga Pancaran Dari Campuran udara Penbakar yang keluar dari nozzle Itu Sedikit Atau Kembali Ke Posisi normal Oke Bro Ya Itu tadi Seperti Trik ya Jadi Kita Demonstrasikan Jadi kita Kembalikan Jadi misalnya Tadi Awalnya Seperti ini Masanya Nah Tinggal kita Balik 180 derajat Dan kita Masukkan Kesini Lagi ya Ini Anda tinggal Ketak Sedikit aja Nah Udah Tunggu Sehingga Disana Masuk Lagi ya Terus Lagi Dengan Posisi Sudah Terbalik Ya 180 derajat Oke Bro Kita Tadi Sudah Sharing Dari Mekanik Suzuki Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa